Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akibat tidak diberikannya kewajiban oleh perusahaan kelapa sawit PTKGS kepada pihak kooperasi plasma, Pemda Kaur belum lama ini melakukan mediasi terhadap pihak perusahaan dan pihak kooperasi. Pasca polemik antara pihak kooperasi plasma dengan pihak perusahaan sawit PTKGS, Pemda Kaur memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi di ruang rapat Bupati Kaur. Sekda Kaur Ersan Syafiri mengatakan, polemik yang terjadi antara pihak kooperasi plasma dengan PTKGS berawal dari tidak diberikannya kompensasi keuangan dari pihak perusahaan kepada pihak kooperasi plasma selama 6 bulan. Sementara luas lahan perkebunan sawit milik kooperasi yang dananya tidak diserahkan oleh pihak PTKGS seluas 450 hektare di Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Hasil mediasi yang diperoleh berupa peninjauan ulang perjanjian kerjasama antara pihak PTKGS dengan kooperasi. Ada pun pembagian sistem keuangan antara PTKGS dengan kooperasi ialah 40 persen. untuk operasional kebun, 45 persen untuk setoran perbankan, dan 15 persen untuk pemilik kebun plasma. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.